Hai kalau untuk pengobatan hari-hari kalau obat itu kan kita nggak boleh pakai ya jadi kita lebih pada garam probiotik gitu Pak ke air yang digunakan untuk berdaya itu dari mana sumbernya ya dari sungai Pak dari sungai Ciburum itu iya bukan Cipari Bukan kalau Cipari kalau Cipari itu kan yang di kolam kita ada pertigaan ya pertigaan itu yang kesana Oh itu sungai Cipari jadi kita ada dua kolam ada dua-dua blok ya yang satu blok yang satu ini sistem pompa yang yang satu lagi memang galinya waktu pakai eksavator kan dalam kita pakai sistem paralong tembus sungai tewa jadi nanti sungainya pasang air kolamnya ikut pasang itu segini surut itu ikut surut gitu tapi kita kasih batas kita kasih batas jangan sampai kehabisan air gitu kan kita kasih batas sekian gitu tapi selama ini aman-aman aja airnya itu aman pak aman alhamdulillah sih eh kualitas air di sungai Cipari dalam ini masih masih terkendali walaupun sering saya pesel juga Pak maksudnya sampah-sampah kalau lagi musim banjir ini sampah-sampah rumah tangga gitu ya dari pasar bahkan ya kadang-kadang ada TV ngambang kadang-kadang ada iya ada pempes itu kasur itu kadang-kadang aku orang ini pada buangnya sungai gitu karena saya menggunakan air sungai itu jadi merasa eh agak kurang enak gitu di hati gitu lah ada pabrik gak di atas ini enggak ada Pak enggak ada hanya ancangan rumah tangga itu ya Iya pasar sama rumah tangga Pak biasanya bungkusan kresek kan kayak gitu kan tapi secara umum belum sampai mematikan ya secara umumnya cuman saya khawatirkan kalau bertahun-tahun seperti itu nanti dikhawatirkan gitu kualitas air akan akan rusak tapi saya mampu sekarang ya oke dan sudah dihormat dan sudah dihormat dan Intel